selamat pagi kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai motion sickness selanjutnya untuk definisi patofisiologi dan manifestasi klinik motion sickness adalah perasaan tidak enak badan yang disebabkan oleh gerakan terutama selama perjalanan gejala utama dari motion sickness termasuk reaksi otonom seperti mual, muntah, pucat, berkeringat hipersalifasi dan kesadaran perut yang mengacu pada kantuk, lesu dan kelelahan yang terus menerus muntah itu dipicu oleh impuls aferen ke pusat muntah, inti sel di medula impuls diterima dari pusat sensorik seperti zona pemicu kemoreseptor atau CTZ kortex cerebral dan aferen visceral dari faring dan saluran GI saat tereksitasi impuls aferen diintegrasikan oleh pusat muntah menghasilkan impuls aferen ke pusat salivasi, pusat pernafasan, faring dan gastrointestinal atau GI dan otot perut sehingga menyebabkan muntah selanjutnya selanjutnya algoritma pengobatan yang sebelah kiri ini merupakan algoritma dari antihistamin antiklinergic disini ada di menhidrat dengan dosis 50-100 mg kemudian ada di penhidramin dengan dosis 25-50 mg hidroksin dengan dosis 25-100 mg dan seterusnya kemudian yang sebelah kanan ini gangguan keseimbangan terapi yang bermanfaat untuk pasien dengan mual dan muntah yang berhubungan dengan gangguan keseimbangan dapat dipercaya ditemukan di antara agen antihistamik dan antiklinergic obat antihistamik dan antiklinergic obat antimetik dari kategori antihistamik dan antiklinergic mungkin sesuai untuk pengobatan mual dan muntah sederhana terutama yang berhubungan dengan mabuk perjalanan terapi yang bermanfaat untuk pasien dengan mual dan muntah yang berhubungan dengan gangguan keseimbangan dapat ditemukan antara agen antihistamik dan antiklinergic agen ini memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengobati mual dan muntah yang terkait dengan mabuk perjalanan skoplamin efektif untuk mencegah mabuk perjalanan dan dianggap sebagai lini pertama untuk indikasi tersebut next golongan obat antihistamik dan antiklinergic yang pertama obat anti-anti-emetic dari kategori antihistamik dan antiklinergic mungkin termasuk tepat dan pengobatan mual tepat untuk pengobatan mual dan muntah terutama yang berhubungan dengan mabuk perjalanan dimen hidrat dengan dosis 50-100 mg setiap 4-6 jam kemudian dipen hidramin dengan dosis 25-50 mg setiap 4-6 jam kemudian 10-50 mg setiap 2-4 jam kemudian hidroksin yaitu dengan dosis 25-100 mg setiap 4-6 jam next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya disini ada obat meclizine atau bonine antifer dosisnya 12,5-25 mg 1 jam sebelum perjalanan diulang setiap 12-24 jam selanjutnya ada scopalamin transdermal scope pemberian setiap 72 jam sesuai kebutuhan dan diterapkan 4 jam sebelum perjalanan selanjutnya ada cara penggunaan untuk obat-obat dengan alat khusus atau cara pakai dan minum yang khusus disini ada obat scopalamin yang merupakan sediaan patch transdermal yang diberikan dengan cara satu patch di belakang telinga seukur di belakang telinga sekurang-kurangnya 4 jam sebelum tercapainya anti-emetic yang diinginkan untuk pemeriksaan penunjang sendiri disini ada pemeriksaan fisik misalnya upper GI series manometri, esofagus, selambung, dan duodenum next regimen obat dengan mekanisme singkatnya pertama disini ada terapi antikolinergik dan antihistamin golongan antikolinergik disini digunakan scopalamin mekanisme kerjanya yaitu antikolinergik secara luas digunakan digunakan dan mencegah digunakan untuk mencegah rangsangan pada pusat muntah dengan memblok kerja dari asetilkolin di reseptor muskarinik pada sistem vestibular untuk terapi golongan antihistamin yang digunakan disini ada demenhydrinat demenhydramin, hidroxin, meklizin dimana mekanisme kerja dari golongan obat ini yaitu memiliki kegunaan sebagai terapi mual dan muntah golongan obat ini secara langsung menghambat kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular dimana kedua mekanisme ini akan mempengaruhi rangsangan dari pusat muntah next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kemudian penggunaan obat pada kondisi khusus yang pertama ada ibu hamil pemberian obat golongan antihistamin dengan contoh obat demenhydrinat demenhydramin, meklizin menurut TGA ketiga obat ini memiliki kategori resiko kehamilan A jadi dia tidak beresiko dan tidak menimbulkan teratogenik pada kehamilan namun pada obat hidroxin hidroxizin dia memiliki kategori resiko kehamilan C yaitu mungkin dapat beresiko kemudian menurut Rahmawati dibuktikan bahwa tidak ada hubungan atau resiko antara caset lahir dengan penggunaan antihistamin secara konsisten selama awal kehamilan analis ini menunjukkan bahwa penggunaan H1 blocker selama kehamilan tidak meningkatkan resiko teratogenik pada bayi kemudian untuk pemberian obat golongan antikulinergik dengan contoh obat skopolamin memiliki kategori resiko kehamilan C yaitu mungkin dapat beresiko obat ini dapat melewati placenta dan dapat menyebabkan depresi sistem sara pusat dan depresi pernafasan pada neonatus studi prospektif menggunakan sistem transdermal pada kehamilan tidak menunjukkan efek samping kecuali penyakit kuning dengan persentase 7,9% kemudian menurut The America College of Obstratation and Ginecology dia memberikan rekomendasi pemberian vitamin B6 dengan dosis 10-25 mg 1-4 kali sehari sebagai pengobatan ini pertama pada ibu hamil yang mengalami muar muntah namun jika vitamin B6 ini tidak adekuat maka pengobatan vitamin B6 ini dapat dikombinasi dengan doksi lamin dengan dosis 12,5 hingga 20 mg 1-4 kali sehari jadi sebenarnya antikolinergic dan antihistamin ini kemungkinan besar aman namun ada sendiri untuk rekomendasi pada ibu hamil yang lebih aman lagi kemudian pada ibu menyusui pemberian obat golongan antihistamin ini dapat menyebabkan efek kantuk pada bayi namun tidak membutuhkan perhatian khusus secara medis sehingga penggunaan antihistamin pada ibu menyusui dapat diberikan untuk jangka pendek atau sesekali namun jika ibu hamil ini menggunakan dalam jangka panjang efek sampingnya itu berupa kantuk yang didapatkan oleh bayi jadi menurut Nais untuk menghindari adanya potensi efek samping yang tidak diinginkan ini cara terbaiknya penggunaan antihistamin adalah waktu bayi tidur paling lama atau setelah menyusui kemudian pemberian obat golongan antikolinergic dengan contoh obat skopolamin sebagai lini pertama motion sickness tadi dianjurkan untuk tidak diberikan kepada ibu menyusui karena dapat diekresikan oleh air asi dan dapat menghambat laktasi selanjutnya pada anak jadi pemberian obat golongan antihistamin pada anak di bawah umur 2 tahun ini tidak dianjurkan kecuali atas penunjuk dokter dan tidak diperbolehkan digunakan pada neonatus kemudian pemberian obat golongan antihistamin pada anak umur 2-6 tahun diberikan penyesuaian dosis yaitu 1 mg tiap 4-6 jam kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya kemudian itu ada efek samping dan kontraindikasi nah untuk yang pertama di menhidrinat efek sampingnya itu sedasi gangguan psikomotor sakit kepala efek antimuskarinik seperti retensi urin mulut kering bangetan kabur dan gangguan loran carna kemudian ruam reaksi hipersensitivitas bronchospasma dan anafilaksis nah untuk kontraindikasinya itu perfiri akut serangan asma akut bayi prematur dan gagal jantung berat kemudian obat yang kedua yaitu dipenhydramin efek sampingnya itu sedasi pengaruh pada kardiovaskular dan SSP gangguan darah gangguan saluran carna efek antimuskarinik dan reaksi alergi untuk kontraindikasinya yaitu bayi baru lahir atau bayi prematur dan ibu yang menyusui kemudian obat yang ketiga yaitu hidroksisin efek sampingnya sedasi kontraindikasi pada layat hipersensitivitas kemudian yang keempat obat meclisin nah efek sampingnya itu sedasi mulut kering retensi urin pengelihatan kabur konspirasi panabalan sekreti bronkial serangan glukoma akut dan pusing dan kontraindikasi pada hipersensitivitas kemudian copolamin nah efek samping pusing dan pengelihatan kabur kontraindikasi prostat dengan retensi urin nah dari efek samping yang kami sebutkan tadi ini dari masing-masing obat efek samping yang sering timbul yaitu sedasi pilihan pengobatan non-obat maupun non-obat itu tergantung pada kondisi medis pasien nah untuk pasien dengan gejala atau kondisi keluhan ringan itu perlu memperlihatkan konsumsi makanan dan minuman serta dianjurkan menghindari moderasi diet kemudian itu bisa menggunakan jahe dan nah ini merupakan ramuan tradisional yang dapat digunakan untuk mengatasi mual dan muntah terkesuk mual dan muntah akibat mabuk perjalanan dan bisa juga membuat tubuh merasa lebih baik saat terjadi mual nah ini next nah ini daftar pustaka yang kami gunakan next nah itulah hasil diskusi kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Andrus Yusnia Diana Carmilla dan saya sendiri Christina Pasongli dan Jufrianto Pasang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan kami ucapkan selamat pagi terima kasih terima kasih selamat menikmati